Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nyai, Ustadz, Ustadzah, seluruh pengasuh dan juga pembimbing Majlis Taklim, Hasanah On Air, Khosotan, Ammukarom, Bapak Ustadz Arifah Yudi, serta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah SWT yang sangat kami nantikan barokah doanya. Kepada seluruh jajaran Dewan Asatid, Asatidah, Mondok Pesantren, Hasanah, Khosotan, Al-Mukarom, Bapak Ustadz Ali Muji, beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lohiron wabatinan yang sangat kami nantikan barokah ilmunya. Kepada seluruh pengurus ketua, wakil ketua, serta seluruh jajarannya yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kekuatan dan juga keikhlasan untuk mengemban amanahnya. Kepada seluruh jajarannya, santriin, santriak, rekan dan juga rekanita BMI Formosa Taiwan, keluarga besar Hasana On Air, dimanapun berada, yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama, mengamali jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Kita memuji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikondisikan dalam keadaan sehat, lahir dan batin, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersuah lewat udara. Semoga mudah-mudahan jumpa kita ini senantiasa mendapatkan rida dari Allah SWT, dan juga dengan ungkapan syukur kita, Alhamdulillahirrabbilalamin. Muki-muki, nopo mawa dengkang ketus, hajat niat kulopan jeningan seyo, apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita, hadirin teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, yang dimuliakan Allah SWT. Salah satu anugrah, fadol yang diberikan Allah kepada kita, ini berlandaskan terkait dengan seorang manusia yang mau berkompetisi dalam sebuah amal kebaikan. Jadi ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berberi laku baik, ada orang yang berberi laku buruk. Dan Allah tidak akan mungkin mustahil membuat manusia jadi baik semuanya. Ataupun sebaliknya membuat manusia jadi berberi laku buruk semuanya, juga enggak. Maka itu ada istilah fadol. Fadol itu penghargaan. Penghargaan itu diberikan kepada yang mau berkompetisi dalam amal kebaikan. Berarti kalau ada penghargaan, ada yang dapat piala, ada yang jadi juara, maka ada yang kalah. Pasti, ya. Pasti ada yang kalah. Dalam amal kebaikan, dalam berlumba untuk berbuat kebaikan, Allah juga memberikan kita fadol. Di satu sisi ada manusia yang berberi laku buruk, tapi di satu sisi ada yang berberi laku baik. Nah, yang berberi laku baik inilah yang akan mendapatkan fadol dari Allah SWT. mendapatkan anugerah, penghargaan dari Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Ini kusing pelakuannya. Yang perbuatannya baik, yang perilakunya baik, dapat penghargaan. Kalau begitu enak yang dapat penghargaan, Pak. Kalau begitu enak yang jadi juara, Pak. Yang enggak juga. Kenapa? Karena di satu sisi, Allah juga tidak membolehkan kita agar terlepas dari perbuatan maksiat. Pasti kan? Itu pasti ada. Jadi, enggak ada orang yang enggak sama sekali, enggak pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kenapa? Seandainya ada, maka Allah enggak punya sifat, sifat malfirot, sifat hufurnya. Jadi, sama. Jadi, dalam sebuah kompetisi, kita berbuat baik, atau ada yang berbuat jahat. Ini masing-masing oleh Allah SWT lah dikasih. Dikasih peluang. Yang bisa berbuat baik, dia dapat anugerah, dapat fadol, untuk keutamaan. Itu masing-lakuannya gak api, yang perbuatannya enggak baik, dapat maufiroh, dapat ampunan. Eh, maka kita enggak boleh akhirnya menjustifikasi diri kita sendiri. Aku orang mungkin arak melakoni masyiat. Aku arak melakoni api terus. Sudah bisa. Kenapa? Karena Allah di satu sisi mempunyai fadol, atau penghargaan, yang diberikan kepada orang yang berbuat baik. Di satu sisi, Allah punya maufiroh, atau ampunan, kepada orang yang berbuat jahat. Jadi memang orang pandai itu menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. dari sudut pandang yang berbeda. Yang melakoni elek masyiat, maka akan dapat maufirohnya. Yang berbuat baik, melakoni ngamal, yang api, maka dapat fadol, dapat anugrah, dapat penghargaan. Aman, kalau sudah seperti aman. Yang melakoni api, ya itu anugrah, dapat penghargaan dari Allah. Yang melakoni ke api, ya itu maufiroh. Kurang adil apa Allah kepada kita? Ya itu Allah maha adil. Maka kita enggak bisa menjustifikasi orang, oh, kamu itu pasti jadi orang yang enggak baik. Kamu itu sulit, atau enggak mungkin jadi orang baik, dan lain sebagainya. Gak boleh, karena dua sisi ini punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Artinya enggak, punya peluang masing-masing ketika orang berperilaku jahat, peluang dapat maufiroh ampunan. Ketika ada orang berbuat baik, peluang dapat fallul atau anugrah atau penghargaan. Itulah salah satu keluasan, rahmat, kasih sayangnya Allah SWT yang diberikan kepada kita, umat manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita oleh Allah SWT senantiasa diberikan kekuatan, kekuatan untuk senantiasa mengutamakan untuk perbuatan yang baik, untuk berakhlak yang mulia. Pun seandainya kita terserumus ke dalam kesalahan atau perbuatan dosa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bertawar, untuk menuju maufiroh atau ampunan-ampunannya. Nah, dua kalinya, salawat salam, mudah-mudahan terlimpahkan kepada cujungan kita. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya, konten indonesia ini, langkung-langkung, benjang konten indonesia, malaki amah. Bismillahirrahmanirrahim. Waru'iyah. Warawah Anas fi hadisin anahu alaih salatu wassalamu. Eh, sohabat Anas, pernah meriwayatkan sebuah hadis dari beliau, Rasulullah SAW, kanjeng Nabi Dawuh, Iza adhanabal abdu zamban, ku tiba alaihi, ketika ada seorang hamba yang berbuat dosa, maka ku tiba alaihi, Allah akan mencatat dia sebagai hamba yang berdosa. Kemudian, mengetahui kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan itu, nah, enak wong lakon itu, dicatat, jadi wong sing berdosa. Kemudian, fakolah A'robi, ada orang A'robi, ini, tangglat, wain tabah, kalau dia bertobat, anhu dari dosa tersebut, ya Rasulullah, kalau dia bertobat dari dosa yang telah ia lakukan, terus kemudian bagaimana? Allah, kanjeng Nabi jawab, muhya anhu, Allah akan menghapus dosa yang pernah ia kerja, kerjakan. Jadi, kalau ada orang berbuat dosa, dicatat oleh Allah, ngabutun mudani batun, dia hamba yang berdo, berdosa. A'robi tanya, kalau dia bertobat, ya Rasulullah, kalau akan jengeng Nabi dikemukhya anhu, dia akan dihapus dosa-dosa, dosanya. Kemudian, ya jenis menung, soalnya kan, ya kumatan, kumatan, ya kumatan, yang lakukan itu so, yang lakukan itu so, yang lakukan itu so, ya kumatan, ya kumatan, ya kumatan. Kemudian, al-rabi ini, ini matur, datang kanjeng Nabi, kalau al-rabi, fa'idah, kalau nanti dia kembali berdosa lagi, terus bertobat, akhirnya lakukan itu so, nah kanjeng Nabi, beri pun, kalau kanjeng Nabi jawab, yuk tabu alaihi, dia akan dicatat, umat yang, hamba yang berdo, hamba yang berdosa. Fa'idah, lana iklim tobat, mulai kanjeng Nabi, maka semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min suhihi fatihi dari buku catatan amalnya orang yang berdosa tersebut. Kemudian terus, ini berjalan, begitu berdosa, dicatat sebagai orang yang berdosa. Begitu toba, dihapus dosanya. Kemudian, berbuat dosa lagi, dicatat sebagai hamba yang berdosa. Kemudian bertobat lagi, maka, dihapus dari buku catatan amalnya, dosanya, dosanya dihapus sekali Allah subhanahu padahal alam. Akhirnya, terus sampai kapan kanjeng Nabi seperti itu? Gitu, sekarang berbuat dosa, biso tobat, maka ni batah, somben, somben ini, lusanya lagi, bertobat lagi, lusanya lagi, berdosa, lusa lagi, taubat. Terus, seperti itu. Gekolak ilamata, sampai kapan kanjeng Nabi kalau seperti itu caranya? Kau lakantengnya midawah, ila ayyassafiro, wayatubu ilallahi azawajal. Sampai kapan? Sampai dia beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. berarti gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Kenapa? Innaloha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ikulayamullu minal ma'afiro hatta yamullal abdu minal istighfar. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak akan pernah bosan memberikan ma'afirohnya. Oke? Sampai seorang manusia ini bosan untuk meminta istighfar atau meminta ampun kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Oke? Jadi inilah kemuran yang sangat luar biasa. Meskipun manusia ini kunek kumat melakoni duso. Ya melakoni duso. Kadang kumat tobat, ya gelam melupat ibadah. Terus hari berikutnya duso menleh. Hari berikutnya taubat malih. Terus sampai kapan itu? Sampai dia beristighfar kepada Allah. Dan itu berlanjut sampai dia bosan. Kalau dia sudah bosan, Allah tidak memberikan ampun. Tapi keselama ia masih memohon ma'afiroh, memohon ampun jika lem taubat, Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubatnya. Ini kan seakan-akan meremehkan. Padahal memang sanatnya ada di sini. Ini riwayat Anas bin Malik Saging Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Assalam. Kalau kita tidak tahu ilmu, oh itu berarti meremehkan. Sudah taubat kok, terus kembali berbuat dosa lagi. Kemudian bertaubat lagi, kemudian berdosa lagi, kemudian taubat lagi, dan lain sebagainya. Ikutilah semua perilaku buruk kita dengan perbuatan baik, karena itu akan melebur perbuatan buruk buruk kita. Ngelakoni dosa, ini perbuatan buruk. Dilebur dengan apa? Kebaikan apa itu? Bertaubat. Tiap ngelakoni dosa, itu perbuatan buruk. Hapus dengan bertaubat. Terus-menerus, sampai dia merasa bosan untuk istighfar. Kalau dia sudah bosan untuk istighfar, maka Allah juga bosan untuk menerima taubat, menerima taubatnya. Oke, maka dari itu, kita oleh Allah SWT dikondisikan dalam keadaan hidup semesti apapun juga, ketika berbuat salah, secepatnya segera ikuti dengan menjalankan amal kebaikan. Agar apa? agar perbuatan dosa yang kita kerjakan dihabis oleh Allah SWT segera ikuti dengan sejapur yang melampai perkawis dikongsa dikongsa. Seperti itulah kondisi manusia di zaman sekarang. Jadi kalau suatu ketika bisa taat, jelala suatu ketika yang lakoni masyiat. Suatu ketika ngaji, kadang sesu merasani. Suatu ketika apa istilahnya? Khusuk, suatu ketika yang beli dui, ngapusi uang. Itu berjalan terus. Selama kita masih belum bosan untuk bertawabat kepada Allah, Allah gak akan pernah bosan untuk menerima taubat atau memberikan maafirahnya kepada kita, umat manusia. Tiga kalinya pada kesempatan malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Mukasimul Al-Qad dan juga kepada sahabat-sahabatku Hasan On-Air yang telah berkenan memberikan waktu dan juga kesempatan kepada saya untuk ikut bergabung bersama dalam acara Sitatur Rahim di kesempatan malam hari ini. Hei, asa ini dicatai pembimbingnya bukan saya sebentarnya. Pembimbingnya sering saya sampaikan. Sopo atau pembimbingnya Hasanah Yiku. Ya, kula kan butuh pembimbingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kula yang sepatah santri buat kali jaringan Hasanah On-Air. Bismillahirrahmanirrahim. tapi tidak apa-apa. Kita berbagi pengalaman. Kita sama-sama saling belajar untuk menuntut ilmu. Kita sama-sama berdiskusi. Kita sama-sama apa ya, belajar bareng dengan teman. Hadirin sama teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT memberikan kemuliaan kepada orang yang senantiasa punya rasa takut kepada Allah SWT. Bahkan ukurannya orang yang menjadi hamba Allah yang berilmu ini syarat utamanya adalah Ya, insyaAllah. Ya, Ya, insyaAllah takut kepada Allah SWT. Maka orang yang semakin takut kepada Allah SWT maka otomatis dia akan semakin tambah ilmunya. Sebaliknya orang yang semakin tambah ilmunya tapi gak semakin takut kepada Allah maka otomatis dia juga gak akan tambah ilmu. Karena ilmu ini apa istilahnya? Ilmu ini akan menghasilkan pribadi yang pribadi yang mempunyai rasa takut kepada Allah SWT. Kenapa kau takut? Karena kita manusia gak bisa memberikan kepastian. Kita gak bisa memberikan kepastian. Kepastian hidup, kepastian mati, kepastian sukses, kepastian gak sukses, dan lain sebagainya. Termasuk kepastian kondisi kita yaumil kiamah kelak. Gak bisa kan kita memastikan kondisi kita masing-masing sukses selanjutnya. Gak ngerti aku nanti termasuk orang yang mendapat nikmat di akhirat apa enggak. Gak ada yang tahu. Maka perlu rasa takut kepada Allah SWT. Hadirin jamaah teman-teman sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Seseorang ketika dihadapkan dengan binatang puas. Maka dia pasti akan takut. Pasti dia akan takut. Karena namanya binatang ini kalau takut kepada orang gampang. Jenengan wakti yang rebukin dasah gampang. Gak wakti. Jenengan takut dengan saya mudah saja. Tapi kalau dengan binatang dia disokok uang gak mau. Dibuja-buja dilem-lem binatang gak gelom gak butuh. Butuh. dia akan punya sifat untuk mangsa. Takutnya seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Orang yang ma'rifat kenal dengan Allah SWT. Orang yang kenal dengan Allah SWT. Menilai ma'rifat gak usah tinggi-tinggi. Orang yang kenal dengan Allah SWT maka dia kenal bahwasannya Allah. Dia tahu bahwasannya Allah SWT. Allah SWT. berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Walayubali Allah gak peduli apa-apa. Gitu. Jadi kusya Allah berbuat apa saja layubali tidak peduli apa-apa. Kita kalau berbuat kan peduli dengan apa-apa. Ini nanti manfaatnya ke saya seperti apa manurut apa dan lain sebagainya. kita kalau mau berbuat sesuatu mengerjakan sesuatu pertimbangannya ke kita. Pertimbangan seperti itu. Oh ya dia kan teman saya masa saya saya lolimi. Dia kan tetangga saya masa saya dilakukan seperti ini. Jadi setiap perbuatan yang datang dari diri kita pasti punya perhitungan seperti itu. Punya kepedulian seperti itu. Tapi ketika Allah berbuat segala sesuatu tanpa memperdulikan. Terus gak peduli ada orang yang oleh Allah ditakdirkan jadi orang yang beriman. Gak peduli. Kalau biar aku tambah populer menjadi Tuhan. Kan enggak enggak. Itu orang-orang kafir saya buat enggak beriman. Biar dia membuat derajat saya jatuhkan. Jadi enggak ada kepedulian sama sekali oleh Allah terkait dengan perbuatan Allah kepada kita umat manusia. Dan juga Allah dalam menentukan hukum. Dalam memberikan hukum. Ini adalah berdasarkan kehendaknya. Bukan kehendak kita umat manusia karena kita manusia enggak bisa berkehendak apa-apa. Kita berkehendak kepada diri kita apalagi berkehendak terhadap menentukan hukum atau menghukum orang lain. Menghukum orang lain. Itulah maka segala apa yang telah dihukumi oleh Allah ini terserah kehendak Allah bahkan ibadah yang kita kerjakan ini pun tidak bisa menghukumi diri kita harus masuk surga. Kanjin Nabi nanti ditanggung kanjin Nabi nanti tidak ada satu orang pun yang masuk surga gara-gara amal ibadahnya. Ya kan? Hadisnya ada gitu. Wala antaya rusul termasuk jeningan kanjin Nabi iya saya pun juga enggak akan masuk surga gara-gara amal ibadah saya. Nah ya logikanya kalau kita ibadah 60 tahun masuk surga 60 tahun habis itu keluar masuk neraka. itu perhitungan ibadah bisa masukkan kita ke surga. Ya kan? Hasanah on air ibadahnya berapa? Oh 60 tahun. Berarti nanti kalau masuk surga gara-gara amal ibadahnya orang Hasanah on air ya Hasanah on air di surga 60 tahun aja. Setelah itu ya masuk neraka tempatnya cuma dua itu. Badal di akhirat ini abad abadi selama-lama masa lama-lamanya kita hanya puas masuk surga 60 tahun kan gak puas makanya masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena anugrah dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala maka tidak sebanding sama sekali kalau memang kita ini bisa memasukkan kita ke surga karena ibadahnya singkat tapi mendapat surga selama-lamanya agar cocok agar cocok berarti kalau ibadahnya 60 tahun di surganya 60 tahun saja habis itu keluar lagi generaka kan gak ada yang mau seperti itu Allah dengan rahmatnya dengan kasih sayangnya memasukkan manusia ke surga selama-lamanya meskipun meskipun dengan catatan dia hanya beramal yang sedikit sedikit gitu ya seumur manusia berapa tahun sih 50-60 tahun gitu kalau kita orang yang disiplin ilmu mungkin ditanya Allah gak adil kenapa gak adil masa dia ibadah 60 tahun kok masuk surga selama-lamanya ya kan itu kalau ukuran kita makanya Allah berbuat berkehendak layu balik dia gak memperdulikan apa-apa maka ketika kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan untuk senantiasa bertakwa beriman menjalankan amal soleh dan lain sebagainya ini pun kita harus punya rasa takut rasa takut kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kenapa karena Allah kan bisa memasukkan manusia yang taat ke dalam neraka bisa kan ya pengaluma yasa ya pengaluma yurid yang sama disitu juga bumar wiyah dimut ya bumar wiyah dimut oke jadi inilah pentingnya kita mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa karena ya tadi Allah nikuyafaluma yasha walayubali wayahkumuma wayahkumuma yurid jangan sampai kita kepedian sehingga begitu amal ibadahnya banyak oh jelas warga gak boleh kenapa harus ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala berdiri jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ketika menghukum seseorang menghukumi manusia maka juga atas kehendaknya Allah gak takut sama sekali gak punya rasa takut gak punya kepentingan apa-apa sama sekali Allah mendekatkan malaikat malaikat ini oleh Allah didekatkan artinya makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala tanpa ada berantara bukan berarti oh malaikat kenapa sedekat dengan Allah karena dia terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak jadi Allah mendekatkan malaikat itu bukan karena taatnya malaikat bukan tanpa ada perantara kenapa gak ada perantara ya tadi ya terserah Allah bagaimana jadi tanpa perantara seperti pula Allah menjawabkan iblis juga bukan karena sebab dosa atau kesalahan yang telah diperbuat oleh iblis jangan kita mengira jangan sampai kita punya anggapan kenapa iblis itu dijawabkan Allah dia karena punya salah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia punya dosa yang telah lalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kenapa bukan karena Allah berbuk itu tidak memperdulikan apa-apa meskipun iblis punya salah punya dosa bukan berarti itu menjadi penyebab Allah menjauhkan iblis meskipun mereka punya ta'at bukan berarti itu yang menyebabkan Allah mendekatkan malai bisa dipaham kan jadi itulah pentingnya kita bertolak bengilmi kita ngaji bareng kita belajar bersama disitu pentingnya kenapa karena inilah yang bisa memunculkan rasa takut rasa khosyah dalam diri kita kenapa kalau mereka didekatkan gara-gara ta'atnya aku mesti cedek karena khosyah Allah sementara yang sebaliknya iblis dijauhkan Allah pasti tidak punya rasa takut semakin dijauhkan dari Allah malah seneng kenapa saya karena punya dosa dijauhkan dari Allah malah tidak masalah ya kan tidak muncul rasa khof tidak muncul rasa takut kalau semua amal ibadah semua perbuatan ini dikaitkan dengan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dan yang lebih berbahaya lagi kalau semua dikaitkan dengan apa yang dikehendaki Allah apa yang menjadi hukum Allah ini dikaitkan dengan perbuatan manusia manusia yang sudah terlanjur khusuk dan ta'at sudah bisa memberikan kepastian oh aku musdh suar kau padahal Allah bisa memasukkan surga siapapun juga memasukkan raka siapapun yang kehendaki orang yang terlanjur berbuat dosa Allah sudah menjauhkan saya tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu subhanahu inilah seandainya beberapa kaum beberapa manusia berada di surga Allah tidak memperdulikan itu ada beberapa kaum yang ada di neraka walau balik Allah juga tidak memperdulikan itu Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dalam penak kita meskipun dalam pikiran kita meskipun meskipun dalam hati kita terbersih pemahaman Allah Allah tidak akan pernah menatapi Allah tidak akan pernah menyiksa ilah ma'asyatin kecuali kepada orang yang terbuat masih ma'asyiat dan Allah tidak akan memberikan pahala kecuali orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu 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 wa ta'ala ideal pemikiran seperti ini khasana on air ta'at oh dapat pahala kalau ada yang berbuat masyarakat di ancam disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pemikiran yang ideal buat kita tapi ternyata tingentikani ha'ula ifijanah la'ubali ha'ula ifinar la'ubali ono singglo busuargo ono singglo bunroko tapi Allah tidak peduli kedua-duanya tidak ada kepentingan sama sekali maka kita angan-angan saja Allah subhanahu wa ta'ala kita berpikir sejenak Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong seseorang manusia Allah tidak akan menolong manusia lantaran dengan sebab dia ta'at sehingga dia berkuasa sehingga dia mampu mengerjakan ta'at uang lakoni ta'at oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala menolong sehingga kita bisa berbuat ketahatan ataupun Allah tidak menolong sehingga dia tidak mau berbuat ta'at demikian pula ketika ada orang yang bermaksiat ini semata-mata yang terjadi adalah proses yang berkelanjutan antara satu dengan yang lain dengan yang lain misalkan ada si berbuat maksiat dia berbuat maksiat ini karena akhir dari sebuah proses yang sudah diperjalankan Allah maksiat itu proses akhir dari sebuah perjalanan yang pertama Allah sudah memperjalankan ia agar ia lalai agar ia menuruti keinginan hawa nafsu dan syahwatnya kapan uang yang khusia Allah kalau manusia oleh Allah sudah diperjalankan dalam keadaan roflah lalai kemudian yang muncul syahwat hawa nafsunya kemudian setelah itu Allah memberikan kekuatan untuk menurutkan hawa nafsunya akhirnya terjadi orang ini berbuat kemaksiatan berarti maksiat ini proses akhir dari sebuah perjalanan yang sudah Allah tentukan sebelumnya Allah pertama membuat dia lalai padahal yang ngerti maksiat kudus tapi oleh Allah dibikin dia lalai kalau dia sudah lalai akhirnya yang muncul syahwatnya hawa nafsunya kalau sudah hawa nafsunya yang muncul Allah memberikan kudroh memberikan kekuasa kepastian atau ketentuan kemudian dia memperturutkan maksiat memperturutkan syahwat dan lain sebagainya dan lain sebagainya berarti maksiat itu proses dari beberapa proses yang panjang bukan terjadi serta-merta bukan tapi karena ada hal sebelumnya yang sudah Allah rencanakan pertama manusia bisa bermaksiat pertama dibikin lalai lalai dari segala hal padahal yang asli ini ngerti kemudian dibikin ia memperturutkan syahwat kemudian dibikin ia kolo bisa menjalankan itu padahal kalau dia dia punya syahwat bisa kan Allah menghentikan kemudian dia tidak kolo syahwat memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia tidak terterumus ke dalam masyiat padahal tapi ternyata oleh Allah dibiarkan kudrah ngalah kata syahwat oleh Allah dipastikan ditentukan kalau dia menjalankan memperturutkan hawa nafsunya sehingga muncullah perbuatan masyiat perbuatan masyiat masyiat inilah maka namanya perbuatan baik atau buruk ini adalah satu proses yang panjang tidak sebuah perbuatan yang serta-merta atau instan itu bukan kalau kita berbuat baik kita berbuat salah dan lain sebagainya kita menganggap itu berbuat yang instan yang instan padahal itu ada proses sebelumnya ada orang yang berbuat kebaikan ini juga karena mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tolong berbuat baik tapi ternyata dia tidak bisa berbuat itu tidak bisa merealisasikan itu kan wanten ma'an harap melakukan nyapi ternyata gak iso karena tidak ada kudrohnya di situ tidak ada ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala makanya meskipun dalam hati kita dalam logika angan-angan kita kita pasti berpikir orang maksiat itu Allah pasti mendapatkan siksa orang ta'at akan mendapatkan paha mendapatkan pahala padahal dua kondisi ini sama sekali tidak diperdulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan tambah mulia gara-gara orang ta'at dan dapat pahala Allah gak akan turun derajat gara-gara orang itu bermaksiat dan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala jadi proses amal kebaikan proses masyiat ini ada proses yang sebelumnya telah ditentukan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ketika membuat seorang manusia dalam satu kondisi berbuat baik dalam satu kondisi berbuat tidak baik maka tidak seyuk ianya tidak seharus kita menyalahkan ketika ada orang yang berbuat bah ketika ada orang yang berbuat salah ketika ada orang yang berbuat salah kenapa karena sebuah kesalahan ini terjadi karena sebelumnya ada proses kemaksiatan terjadi kenapa karena sebelumnya ada proses proses oleh Allah diberikan sifat waflah kemudian oleh Allah diberikan syahwat kemudian kudrah ma'akollahi syahwat oleh Allah diberikan kekuatan sehingga dia bisa menjalankan perbuatan yang tidak baik tersebut ada sebuah cerita ini ceritanya Nabi Musa Nabi Adam pasti semua sudah pernah mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim idha kaulah nanti kau sebuah kanjeng Nabi Muhammad idha kaulah nanti kau sebuah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhraja Adam Musa alaihima sallallahu alaihi wasallam inda rubbihima fahajja adamu Musa alaihissalatu alaihi wasallam suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Adam ini bertemu di hadapan Allah s.w.t ketika bertemu tersebut Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam kau lah Musa Nabi Musa nanti kau anda Adam kamu Adam kamu Adam yang dulu diciptakan Allah langsung dengan kekuasaannya dan Allah meniupkan rukhnya kepada dirimu Nabi Adam itu makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah s.w.t orisinil orisinil ori jadi kalau kita ini sudah duplikatnya lewat perantara pernikahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah s.w.t kemudian kemudian setelah kamu diciptakan Allah kamu kemudian Allah kemudian menyuruh malaikat sujud kepada kamu kemudian Allah menempatkan kamu di surga yang mulia tapi gara-gara kamu berbuat salah gara-gara kamu berbuat melanggar di surga gara-gara kesalahan kamu akhirnya manusia sekarang turun ke bumi semuanya yang menjadi TKI yang menjadi kerekoso yang menjadi masalah dan lain sebagainya gara-gara yang tunyuk seandainya yang mencuarkan terus melu Nabi Adam aman-aman saja protesi Nabi Musa kita meletik Nabi Musa gara-gara kamu kita manusia di dunia sengsara Nabi Musa dikejar-kejar dan lain sebagainya yang mengerti seorang lapor gak terima gara-gara kamu Adam kita semua di dunia sengsara seperti ini kemudian Nabi Adam menjawab kamu Musa yang telah dipilih Allah dengan membawa risalahnya dan kamu adalah kalimullah yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah dan kamu yang oleh Allah dikasih dan di dalam Allah ini ada penjelasan segala sesuatu kerabuka najiyah kamu dikasih Allah kitab Taurat tentunya kamu juga belajar dalam kitab Taurat tersebut sebelum Allah menciptakan aku menciptakan gansin Nabi Adam Allah ini sudah menulis dalam kitab Taurat 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan Allah sudah menulis dalam kitab Taurat Nabi Musa apakah kamu pernah melihat dalam kitab Taurat itu di dalam kitab Taurat Allah sudah membuat kitab itu sebelum aku diciptakan 40 tahun di dalam kitab itu ada tertulis Bukankah itu ada dalam kitab Taurat ya benar memang itu ada dalam kitab kitab Taurat kalau itu sudah ada dalam kitab Taurat kenapa kamu menyalahkan aku ketika aku berbuat salah gara-gara buah gara-gara buah kholdi akhirnya aku diturunkan ke bumi yang mana dengan aku diturunkan bumi anak cucuku termasuk kamu Musa ini juga turun ke bumi tidak berada di surga berarti apa yang dikerjakan Nabi Adam ini sudah berdasarkan catatan yang tertulis dalam kitab Taurat sebelum Nabi Adam dicipta diciptakan kita tahu kan Nabi Adam masih pun salah ngelak di salah ini kan Nabi Musa ngelak tidak terima kenapa karena Nabi Adam diciptakan sebelum itu sudah Allah menciptakan kitab Taurat yang tertulis di situ Nabi Adam berbuat salah kepada Allah kemudian Nabi Adam lanjut jadi catatan itu kan sudah ada sebelum kancing Nabi Adam diciptakan sebelum kancing Nabi Adam ada jadi salah kancing Nabi Adam ini berdasarkan catatan yang terdahulu dalam kitab Taurat berarti ini kan proses yang panjang oleh Allah membuat kitab Taurat menulis dalam kitab sampai Nabi Adam diciptakan kemudian berbuat salah di surga kemudian diturunkan ke dunia ini kan proses yang sangat panjang sebenarnya jadi bukan sesuatu yang instan atau serta-merta kita semua juga sama ketika ada seorang berbuat salah berbuat dosa dan lain sebagainya ya tadi ada proses yang panjang sebelum itu terjadi disalah tidak boleh menyalakan siapa-siapa termasuk Nabi Musa tidak boleh menyalakan Nabi Adam seandainya Nabi Adam tidak melakukan salah dibantah oleh Nabi Adam kesalahan saya dengan yang tertulis dikitab Taurat ini duluan yang mana yang tertulis dalam kitab Taurat wangsa wangso adamu robbahu fahwa berarti tulisannya sudah ada semuanya makanya jangan sampai kita mudah untuk menjaksifikasi orang ketika ia mungkin berbuat dosa atau berbuat salah dengan seenan hati kita sendiri karena Allah dalam menghukumi ini sesuai dengan kehendaknya bukan sesuai dengan kehendak kita Allah ketika berbuat itu pun sesuai dengan kehendaknya bukan sesuai dengan kehendak kita umat manusia ini adalah salah satu pembelajaran buat kita semuanya apapun kesalahan bahkan seorang Nabi saja kalau salah ini ternyata sudah termaktub tertulis lama sebelum dia diciptakan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menanamkan rasa khuf rasa takut kepada diri kita masing-masing tentunya kita harus nanti banyak belajar banyak belajar terkait dengan ilmu agama bukan hanya Nabi Atam saja banyak istilahnya mungkin sebuah kesalahan yang telah dibuat oleh para Nabi yang itu ternyata sudah termaktub sudah termaktub dalam dalam kitab yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan kita perbuatan baik kita ini sudah tertulis sebelum kita berbuat jenengan melakoni api itu sudah tertulis sebelum kita berbuat ada yang berbuat salah itu sudah termaktub sebelum kita berbuat karena ada proses panjang sebelum itu terjadi orang berbuat baik itu ada proses sebelumnya orang berbuat salah itu ada proses juga sebelumnya jadi kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain yang gak oleh disalah oh salah dia salah kan sebelumnya punya proses dan proses ini yang menjalankan Allah subhanahu wa ta'ala terpasuk tadi Allah menjadikan dia khaflah Allah menjadikan dia syahwah Allah kemudian menetapkan khalahi syahwah sehingga dia memperturutkan hawa nafsu hawa nafsunya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala seorang manusia kita dikondisikan seperti bayi yang berada bayi bayi yang lemah bayi yang gak punya kekuatan apa-apa yang berada di depannya apa binatang yang sangat bu yang sangat buas kita ini manusia posisinya seperti seorang bayi yang noif yang lemah gak bisa apa-apa di depan binatang bu buas kalau sudah berada di depan binatang buas apa yang bisa kita kerjakan di situ untung-untungan 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 Allah ya kalau binatang buasnya nanti sudah yang terus dia lupa dengan kita ya boleh jadi dia akan meninggalkan kita dan kita selamat kita selamat soalnya binatang buasnya sudah kenyang gak mungkin memakan kita kemudian kita dilupakan ditinggalkan begitu saja Alhamdulillah selamat yang kedua untung-untungan ini yang merulur belum makan dan lain sebagainya kemudian kita dimakan yang gak selamat kita selamat ini makanya memang ini pentingnya kita mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mudah-mudahan ketika kita berada di depan binatang yang buas ya muka-muka kusya Allah gak deno binatang buas ini warak warak gak butuh pangan meneng sekali Allah menjadikan binatang buas ini lapar kita yang dimangsa gak selamat tapi ketika Allah menjadikan binatang buas yang ada di dekat kita ini lapar kita gak akan selamat maka kita hidup di dunia seperti itu kita ini seorang bayi yang lemah gak punya daya apa-apa kemudian dunia ini seperti binatang buas kalau Allah menjadikan binatang buas ini lupa dengan kita ya kita ditinggalkan selamat tapi kalau Allah menjadikan binatang buas ini lapar ya kita yang dimangsa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala penting bagi kita untuk senantiasa mempunyai rasa khauf rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa Allah subhanahu wa ta'ala dalam membuat takdir dalam apa dalam takdir kita dalam menentukan kehidupan kita dan juga nasib kita tentunya apa artinya kita ini harus senantiasa apa istilahnya bersandar pada kudroh yang yang merupakan cabang atau bukan asli bukan asli maksudnya ada yang pokok ada yang cabang seperti itu apakah dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala sehingga manusia satu sisi bisa berbuat kebaikan Allah menjadikan azab yang mana di satu sisi manusia juga bisa berbuat kejahatan di kodomawan dua sisi itu sama saja ada kalanya dia berbuat yang tidak baik dalam hukum azali tadi kan sudah ditentukan manusia ini nanti ada yang berbuat baik ada yang berbuat ada yang selamat ada yang tidak dan lain sebagainya itu sudah termaktub di zaman azali yang merupakan itu kodom yang pasti yang pokok gitu yang pokok tapi ada yang ada yang merupakan sabangan dari itu semua itu semuanya oke sama artinya Allah juga menciptakan menciptakan surga dan ada orang yang ahli surga itu ahli ahli penduduk ahli itu maksudnya penduduk sama Allah juga menciptakan neraka demikian pula Allah juga menjadikan manusia sebagai penghuni atau penduduk neraka penduduk neraka kemudian orang yang senantiasa bisa melihat apa naik turunnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita jadi orang yang ahli surga ataupun kita jadi orang ahli neraka kecuali hanya orang yang bisa mempunyai rasa khauf mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kalau dia punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik turunnya takdir oleh yang sudah Allah tentukan kepada kita maka akan membuat kita selamat yang mengertos itu kalau dia kita tahu kalau dia dia tahu yang mengertos nanti gak muncul rasa takutnya gak muncul rasa khaufnya yang sudah kadung terlanjur khusu dia gak takut kepada Allah karena yakin dia masuk surga dan amalnya diterima sebagian pula yang sudah terlanjur berbuat jahat yang gak punya rasa takut sama sekali kenapa kadung ngelel kadung nasihat kadung tusun malah dia gak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau dia gak tahu tentang ini adalah apa istilahnya rasa takutnya orang-orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mengetahui betul terhindar dari yang namanya pemikiran yang kusur pemikiran yang cukup pemikiran yang sempit menuju pemikiran yang luas maka jalan satu-satunya kita harus mengubati mengubati diri kita ini dengan cara untuk belajar untuk menuntut ilmu dengan sering mendengarkan akhbar atau riwayat hadis ataupun asar da'uf-da'u'ibun poro sohabat ini makanya biar seorang manusia punya rasa khawf kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tahu betul tentang irtifa'un 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 ila makamil istibsor biar kita punya wawasan atau pemikiran yang luas tidak terlalu sempit sehingga kalau ada orang yang sudah khusuk tak ada lain sebagainya kita sudah bisa menjustifikasi oh pasti surga ini kalau ada orang yang berbuat tidak baik oh ini pasti neraka ini kan pemikiran yang sangat sempit maka perlu diperluas dengan apa dengan belajar ahadis dengan belajar asar dan lain sebagainya dan lain sebagainya kenapa karena ternyata banyak sekali rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ditunjukkan kepada orang-orang terdahulu orang-orang terdahulu bukan berarti orang para nabi itu gak punya rasa takut mereka juga punya rasa takut kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala nabi isa itu kan yang paling sempurna nabi isa itu kalau kita kita pelajari riwayatnya kan beliau termasuk nabi yang sempurna nyaris gak punya kelemahan sama sekali termasuk dia bisa menghidupkan orang yang sudah mening meninggal lahir dia gak punya orang tua gak punya orang tua maka ketika nabi isa oleh Allah ditanya nabi isa apakah kamu mengatakan kepada manusia kalau mereka harus menyembah kamu dan ibu kamu mariam menjadi sesembahan yang selain aku karena apa karena kesangking sempurna nabi isa akhirnya dia dikultuskan menjadi Tuhan dengan Siti Mariam nah ini diingatkan oleh Allah SWT takut pada saat itu ya Allah saya gak pernah mengatakan itu seandainya aku mengatakan itu pasti engkau yang mahal lebih tahu yang mahal lebih tahu ini takutnya nabi isa ketika diingatkan Allah SWT kenapa karena sempurnanya sempurnanya arut al-basari sifat manusianya nyaris gak ada kalau nabi isa dia lahir dia tanpa tanpa bapak kemudian dia gak punya istri kemudian dia gak punya anak dia nyaris gak pernah berbuat salah dan lain sebagainya nyaris sempurna makanya dikultuskan oleh umatnya menjadi Tuhan kemudian disembah inilah rasa takut yang paling luar biasa yang dirasakan nabi isa ketika ditanya Allah apakah engkau mengatakan kepada umatmu kalau ada sesembahan yang selain aku kamu dan juga ibu kamu akhirnya dikatakan nabi isa yang lebih tahu yang lebih tahu nabi Allah Ibrahim dia juga merasa takut ketika dilempar dengan manjanik menuju apinya raja 6 kenapa meskipun nabi Ibrahim sudah berdoa khas di Allah cukup Allah yang menolong aku ternyata sudah berdoa seperti itu tetap saja oleh pengawalnya raja namrud jadi taruh diikat di manjanik manjanik itu ya semacam ketapel yang besar itu karena kalau lempar nabi Ibrahim dari jarak dekat kan panas akhirnya dilempar dari jarak jauh itu menghasbiya Allah siapa ketika berdoa ini gak ada di jabah harusnya Allah siapa tetap ditaruh di manjanik dilempar sampai udara ketika sudah dilempar sampai udara bertemu dengan malaikat jibril salahkah saja apakah engkau membutuhkan sesuatu apakah engkau membutuhkan sesuatu padahal ini sudah dalam kondisi terbesar sebentar lagi sekejap lagi kamu akan masuk ke dalam apinya rasa namrud ini sudah dilempar sampai ke udara ditanya malaikat jibril ala kah hajat punya butuh bantuan gak kalau istilah kita padahal tadi di awal sudah berdoa hasbiya Allah hasbiya hasbiya Allah di tengah perjalanan oleh dipengaruhi malaikat jibril ala kah hajatun butuh bantuan padahal ini posisinya sudah kepepet sudah mau masuk ke dalam apinya raja namrud tetap kamu kan cuma malaikat mana mungkin kamu bisa nolong saya kamu nolong kalau gak ada kehendak atau kekuasaan dari Allah juga gak bisa akhirnya diizabah oleh Allah diselamatkan jadi ada rasa takut disitu cuma yang namanya nabi kalau menunjukkan rasa takutnya kan ya gak etik jadi seperti ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah inilah nabi saja ini punya rasa khauf kepada Allah Nabi Muhammad itu juga punya khauf punya rasa takut kepada Allah subhanahu padahal sampai beliau berdoa Allahumma Allahumma intah intuh likhadi il asabah lam yab ko ala wajil ardi akhatun ya ibu duka ya Allah kalau memang orang-orang muslim ini kalah ketika orang-orang batar dengan orang-orang kafir kuresh maka otomatis di muka bumi ini gak ada yang menyembah engkau ini kan rasa takutnya Rasulullah s.a.w kemudian oleh suhabat Abu Bakar diyakinkan artinya Allah subhanahu itu yang menepati janji yang menepati janji gak mungkin dia akan tinggal janji ya melihat dari sini Abu Bakar Aswitiq ini punya makom sikoh sikoh nikku yakin dia ngandel duwep duwep ikandel Allah subhanahu wa ta'ala is persoal ya Allah mesti nulungi nah kajin Nabi Muhammad itu pun Nabi Muhammad ini punya makom khauf takut kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dalam hal seperti ini khauf ini memang sangat luar biasa kenapa karena bukan berarti orang yang khauf ini gak yakin kuada Allah bukan justru khauf inilah menunjukkan orang itu yakin kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kenapa karena dari dari riwayat dari cerita yang ada di sini memang saat itu kanjeng Nabi Muhammad dalam kondisi yang terkesah pasukannya tidak imbang dengan pasukan kafirku kures pakai strategi apapun otomatis gak bakalan menang tapi diyakinkan oleh sohabat Abu Bakar asyidik kalau Allah pasti akan menolong Allah gak akan pernah ingkar gak akan pernah ingkar janji ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inilah bahkan di akhir hayatnya kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. juga berdoa mudah-mudahan beliau senantiasa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kan menunjukkan beliau juga punya rasa khauf padana Nabi kita yang bukan Nabi mau gak mau harus ada rasa khauf dalam diri kita karena apa karena Allah ini istilahnya berbuat segala sesuatu tanpa punya kepedulian apa-apa tanpa punya kepedulian apa-apa nah ini orang ta'at orang lukun rokok ya jauh gak usah gak usah menyesal ya Allah terserah ya layu balik gak peduli dengan apa-apa intinya rasa khauf disini jangan sampai membuat kita merasa gak nyaman dengan amal ibadah yang sudah kita kerja yang sudah kita kerjakan jangan sampai ketikan jeningan kita sudah beribadah terus jangan-jangan ibadah wikati tombol harus bersyallah subhanahu wa ta'ala jangan kenapa karena itu bisa menimbulkan was-was karena bisa menimbulkan was-was padahal was-was itu harus dihindar dihindari mingsharil was-wasil hon-nas ini harus dihindari kita kan sudah berdoa sendiri ya mingsharil was-wasil hon-nas jauhkan diri dari yang namanya was-was karena itu datang dari jauhkan diri tidak ditompong jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ini yang menimbulkan manusia sulit untuk mempunyai rasa rocak atau pengharapan kepada Allah subhanahu inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya istiqomah dalam beribadah tingkatkan rasa khosyah takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sering kita menjustifikasi orang menjustifikasi diri kita sendiri meskipun khusus dalam beribadah kita harus tetap punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun banyak salah banyak banyak dosa dan lain sebagainya tetap harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut dalam hati-hati ingin mendekat lewat malfirahnya mendekat lewat pintu pintu taupat Allah amin ya rabbal amin hadirin cukup sekian dan demikian ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan semuanya dikondisikan dalam keadaan sehat tohir dan batin dijauhkan hadis dari 19 Allahumma bin Allahumma suriqan salim wa ta'ala alih silya muhammad alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi bin alhamdulillahi 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 ya rabban alhamdulillah yang bahagian selesai alhamdulillah sultanik Allahumma inna nasaruk al-khair wa ta'ala na'udu bikam nasyari kulih ya man biadil khairu kuduh Allahumma ya guni ya hamid ya mu'id ya rahim ya radh al-alika an-haramika bi-fazirika Allahumma syatik Allahumma rambana sahil umum Allahumma ya rahim ya rahim ya rahim Allahumma salam tangfi Alhamdulillah.